Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kali ini mengenai liker lagi, liker lagi yang dimana liker ini lagi booming-boomingnya ya Lagi genca-gencahnya mengeluarkan konten-konten yang belum dirilis oleh Mihoyonya sendiri Nah karena hal inilah Mihoyo melakukan yang namanya pemberuan liker lagi teman-teman Disini sudah ada yang namanya postingannya Salah satu dari ketujuh orang ini dalam keguatan Mihoyo teman-teman untuk beberapa waktu yang lalu Mereka ingin ketujuh orang itu memberikan kompensasi kepada Mihoyo sekitar 500 ribu yuan atau sekitar 78.200 dolar AS Wow ini kalau dirupiahkan sangatlah banyak sekali ya teman-teman Ya kalian bisa jumlahin sendiri lah ya Nah kalian bisa lihat ya ini nama-namanya dan UIDnya Dan di samping-samping itu adalah alamat-alamat rumahnya teman-teman Ini UIDnya udah jelas lah ya Udah ke-block akunnya dan udah ke-banet pastinya Ini untuk nickname-nicknamenya ya Nah lalu dilanjut lagi oleh yang mostinya dia berkata bahwa Perlu dicatat Dari ketujuh orang itu Tidak ada satupun yang mendandatangani perjanjian atau indie teman-teman Nah yang mencurigakan itu adalah disini ada Genshin TZ Sedangkan disini ada namanya Tangzu TZ Mungkin orangnya sama kali Lalu disini juga di komen oleh Wang Seng Vonera Parlor ya Ini dimana dia juga sering ngebocorin data-data atau konten leak Ya mereka saling chat dengan bahasa Cina teman-teman Dia berkata are you okay? Not yet Kata si Tangzu Jadi dengan kata lain mereka sudah was-was aja ini Coba teman-teman bayangin aja Ini orang ini berkata bahwa Tidak ada satupun diantara mereka yang mendandatangani Perjanjian kerasian beta Itu yang tidak mendandatangani loh Kena juga Apalagi yang udah mendandatangani Coba bayangin guys Betapa ketatnya untuk soal leakir konten beta Tapi ya kalau dipikir-pikir ya Nggak usah dipikirin juga kali ya Ya percuma gitu loh Ini pasti akan ada lagi Akan muncul lagi Akan Bakin banyak lagi untuk leakir-leaker yang ada di Genshin Impact Terbukti dari sekarang aja Coba guys bayangin Dimana-mana pasti ada leak Konten-konten leak itu udah menyebar kemana-mana Sampai kalian mungkin akan bete ya Ya gue sih nggak masalah lah ya Gue juga nggak peduli juga tentang masalah hal itu Tapi kan itu mengurangi beberapa hype dari orang-orang Nah itu sih tergantung gari kaliannya sendiri ya Dan ini juga Nggak ada yang salah Nggak ada yang bener juga Semuanya serba abu-abu coy Laker nggak mungkin akan nge-share leak Tanpa adanya kesempatan Sedangkan Mihoyo ya ngasih kesempatan gitu aja Ketika sudah tertangkap Baru dia minta tanggung jawab Yaitu kompensasi Seperti itu guys ya Well ya gue juga nggak mau banyak omong lah ya Biarkanlah mereka-mereka yang Mengurus hal ini teman-teman Kita mah jalanin aja ya Main mah tinggal main ya guys ya Bawa have fun dan bawa senang aja Soal nge-leaker Soal leak dan sebagainya Udah biarin Nggak usah dipedulin Itu urusan Mihoyonya aja Oke gimana menurut kalian mengenai hal ini teman-teman Silahkan aja tulis komentarnya di bawah ya Dan ya itu aja untuk videoku kali ini Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax